kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita kita selalu dituntun dan disertai kita bersyukur kepadanya saudara-saudara kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024 kebenaran firmannya kita akan baca mari satu di dalam doa Bapak yang penuh kasih kami selalu datang kepadamu tunduk di hadapanmu mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaanmu yang kami alami dalam hidup kami Bapak di sorga kami akan membaca firmanmu roh kudus terangi hati kami agar kami dapat memahami firmanmu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami inilah kami yang datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33 Semuanya ini ku katakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak sebab Bapak sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak Kata murid-muridnya Lihat Sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia Demikian saudara-saudara firman Tuhan Amin Tema kita saat ini Siap menghadapi kesulitan Saudaraku yang kekasih Ketidaksiapan seseorang mengalami masalah yang berat akan membuatnya bingung dan shock Contoh yang akrab adalah peristiwa kedukaan Karena kehilangan sesuatu yang berharga bagi hidupnya Peristiwa itu sangat memengaruhi mental seseorang Lebih lagi jika peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba Rasa sakitnya jauh lebih dalam jika dibanding dengan kedukaan yang tidak terjadi tiba-tiba Firman Tuhan saat ini merupakan percakapan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap Ia memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka tentang Bapak dan caranya menyempurnakan penyelamatan dunia Saudara hal tersebut dilakukan agar para murid memiliki pemahaman yang lebih baik tentang relasi mereka dengan Bapak melalui Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya Yesus saudara menegaskan kembali identitas dan tujuannya Selain itu ia juga memberitahukan tentang realitas kehidupan yang akan mereka alami itu menderita karena penganyayaan Meski begitu saudara damai sejahtera dan penguatan akan selalu menyertai mereka Yesus mengungkapkan semua itu agar para murid siap menghadapi berbagai kesulitan yang telah menanti Saudara seluruh ucapan Yesus di atas masih amat relevan dengan hidup beriman kita hari ini Seperti para murid kita juga mesti selalu sadar bahwa kesulitan senantiasa menanti di jalan hidup ini Dengan begitu kita tidak akan mudah putus asa dan sok jika kesulitan datang silih berganti Kemenyatuan dengan Kristus bukan hanya satu di dalam kematian dan kebangkitannya tetapi juga di dalam penderitaannya Saudara kendati demikian percayalah bahwa ia akan terus menyertai menguatkan dan menjamin damai sejahtera bagi Saudara bagi saya bagi kita semua Amin Kita berdoa terpuji namamu Tuhan yang telah menolong kami di dalam mendengarkan firmanmu kami belajar dari firmanmu agar kami siap menghadapi tantangan pergumulan atau kesulitan dalam hidup kami dan kami selalu percaya bahwa Tuhan lah yang akan menguatkan hati kami bahkan Tuhan lah yang akan menenangkan kami karena engkau telah mengalahkan dunia ini Biarlah firmanmu tidak berlalu begitu saja kami dikuatkan untuk memperlakukannya dengan baik Bimbinglah kami semua Tuhan di dalam keluarga kami para orang tua kami yang bersama dengan kami engkau berkati dalam usia indah biar mereka selalu sehat kuat dan bahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan anak-anak kami engkau berkati pertumbuhan fisik mereka iman mereka agar selalu takut dan setia pada Tuhan pendidikan mereka engkau berkati agar boleh memperoleh pengetahuan yang tinggi untuk masa depan mereka mencari pekerjaan juga Tuhan bukakan jalan agar mendapatkan apa yang menjadi harapan bagi anak-anak kami seluruh pekerjaan kami Tuhan berkati agar apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran dan kejujuran daripadanya kami memperoleh berkat yang indah yang berasal dari Tuhan engkau memberkati Bapak di sorga untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini jama hidup mereka dan topang agar mereka selalu menerima berkat dan kasihmu di tengah-tengah kehidupan yang dijalani dan berkati juga Bapak di sorga untuk setiap sukacita kami Tuhan sempurnakan dan setiap pergumunan kami Tuhan kuatkan agar kami mampu melewatinya dengan baik saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan yang berduka Tuhan di induk kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami karena engkau adalah Immanuel yang mengasihi kami para pelayanmu engkau berkati agar mereka terus menyampaikan kebenaran firmanmu tidak cemu-jemuh tetapi semangat selalu menjadi bagian yang indah untuk menyampaikan kabar sukacita para pemimpin kami Tuhan berkati biar mereka terus bekerja dengan takut dan setia pada Tuhan para saudara-saudara kami yang telah terpilih Tuhan dan boleh mendengarkan hasil quick count Tuhan berkati biar sukacita mereka selalu diwarnai di dalam Tuhan dan engkau lah yang akan memilih siapapun juga Tuhan untuk menjadi pemimpin yang takut dan setia benar dan jujur di mata Tuhan terima kasih Bapak sendengkan telinga memendengar doa kami ampuni dosa kami kami bawa semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat Haleluya Amin Puji Tuhan sudah saudara tetap setia mendengarkan firman ini teruslah setia merindukan kemurahan Tuhan melalui firmannya agar kita terus diberikan semangat baru kekuatan indah untuk menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus selamat menikmati